Ingatkan sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu merekam karena Pak Arizal sudah melakukan perekaman Jadi kalau Bapak Ibu juga merekam nanti perekaman kami putus Sayangnya nanti teman-teman yang gak ikut hari ini gak bisa lihat rekaman kita ya Pak Arizal Oke gak apa-apa saya sudah backup untuk merekam di device yang lain Oke baik Bapak Ibu kita minta waktunya untuk kita memulai acara pelatihan pada Hari ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Buji syukur tidak lupa kita panjakan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat Ya karena kita bisa mendapatkan kesempatan bisa berkumpul dalam acara pelatihan Microsoft 365 ini untuk Bapak Ibu yang merupakan calon kepala sekolah dan calon pengawas di Pandeglang Khususnya di Pandeglang Ya mohon izin saya Arizal Muhammad Yunus selaku master trainer untuk Office 365 serta Bu Lusiana MPD selaku trainer Office 365 untuk bisa menyampaikan lagi materi tentang pelatihan Microsoft 365 ini untuk Bapak Ibu semua Yang kami fasilitasi menggunakan akun IG Tangsel Jadi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun dan sudah bergabung di dalam kelas ini Mendapatkan akun yang mempunyai domain yang sudah terhubung dengan Microsoft atau Office 365 Selalu serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW Karena berkat beliau lah kita bisa mendapatkan hal-hal yang Alhamdulillah Barokah Dan memang dalam masa pandemi ini kita masih bisa untuk beraktifitas Baik Bapak Ibu mudah-mudahan kita semua selalu sehat selalu diberikan kesehatan diberikan kemudahan dan diberikan segala yang baik sehingga kita bisa terus berkontribusi dalam pendidikan ya meskipun dalam masa pandemi Dan untuk Bapak Ibu yang baru gabung Hari ini kita akan melanjutkan materi dari pelatihan yang kemarin yaitu dari Microsoft Teams yang mungkin nanti akan direview kembali Serta Office 365 Office 365 atau Office Online nya Yang insya Allah nanti akan berguna bagi Bapak Ibu untuk tes seleksi calon kepala sekolah dan calon pengawas di lingkungan Dinas Pendidikan Padiklang Baik langsung saja untuk masuk ke pemateri kita Ibu Lusiana MPD Sedikit yang bisa saya sampaikan dari profil dari pemateri Ibu Lusiana MPD ini adalah guru di salah satu sekolah ya sekolah menengah di kota Tangerang Selatan yaitu di SMP 5 ya Bu Lusia SMP Negeri 5 kota Tangerang Selatan Beliau juga anggota IG Tangsel yang dalam tahun ini juga diikutkan dalam kepengurusan dalam hal diklat ya Artinya memang kami salah satu bidang di IG Tangsel adalah bidang kediklatan atau pelatihan dan pendidikan Nah salah satunya adalah menggunakan Office 365 Selain Office 365 Office 365 juga kami mempunyai akun G Suite atau Google Suite yang memang Perlu juga di beberapa tempat ada yang menginginkan Google Suite juga Jadi Office juga kita fasilitasi dan untuk Google juga kita fasilitasi Nanti yang mana yang memang diperlukan itu bisa dipakai Nah mudah-mudahan sesi kita pada hari ini bisa kita laksanakan dengan lancar dan apa saja kendala-kendala yang Bapak Ibu hadapi nanti silahkan kita bisa diskusikan Baik waktu dan tempat kami persilakan kepada Bu Lusiana MPD Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Pak Arizal atas pembukaannya Sepertinya teman-teman kita ini luar biasa ya semangatnya ya Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bergabung bersama kami Sampai tadi malam juga masih ada Pak Arizal yang apa namanya Wapri untuk rilis akun ya Memang sengaja kami buatnya malam supaya menunggu Bapak Ibu karena masih banyak teman-teman yang apa minta untuk pembuatan akun Tapi juga ada juga yang agak mispersepsi gitu jadi dikhawatirkan mereka khawatir kalau tidak ikut kegiatan ini maka tidak bisa ikut seleksi Makanya tadi saya sampaikan di grup bahwa kegiatan kami ini tidak berkaitan dengan kepanitiaan seleksi calon kepala sekolah Karena memang diminta kami diminta oleh Bapak Ibu untuk membantu dalam mempelajari Office 365 Memang Bapak Ibu di suara saya jelas nggak Pak Arizal? Jelas Bu Oh iya di saya nyampainya putus-putus Iya Bapak Ibu saya di Provinsi Banten memang mungkin kedepannya kita akan menggunakan 365 ya Pak Arizal ya Karena di Provinsi-provinsi lain seperti Jawa Timur itu sudah seluruh sekolah itu menggunakan Office 365 Makanya dalam seleksi kepala sekolah tahun ini Bapak Ibu dibiasakan untuk menggunakan Office Online 365 Nah Bapak Ibu yang sudah hadir di sini Alhamdulillah punya kesempatan untuk belajar lebih awal dibandingkan teman-temannya mungkin Tetapi juga nanti bisa saling berbagi jadi kalau yang temannya tidak bisa mengikuti kegiatan kali ini Bapak Ibu bisa sambil berbagi mengajarkan oh gini-gini caranya gitu ya nanti Walaupun saya rasa sih mungkin kalau untuk tes itu kalau Kabupaten Pandeglang apakah mewajibkan memiliki akun atau tidak Saya tidak tahu ya tetapi memang akun Microsoft ini Bapak Ibu bisa manfaatkan nanti untuk kegiatan Bapak Ibu selanjutnya Kemudian juga mohon maaf kalau saya selalu mengingatkan jangan lupa berliterasi karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya sudah ditanyakan oleh teman-teman yang sebelumnya Mungkin karena gugup atau karena aduh sudah bingung ya jadi ditanyakan kembali tidak apa-apa Tetapi akan lebih baik kalau seandainya Bapak Ibu semua di sini mau membaca setiap informasi jangan lupa ditandai dengan pesan berbintang Karena nanti kalau sudah banyak tugas Bapak Ibu itu chatnya akan tertutup ya dengan yang lain Mungkin kalau saya biasanya saya punya gudang gitu namanya gudang lusi jadi kalau ada pesan penting saya belum sempat baca saya langsung pindahin ke gudang saya gitu Jadi nanti saya bacanya tinggal dari gudang itu itu tips dari saya Jadi Bapak Ibu di sini semua insya Allah ya kami doakan semuanya lolos ya Mungkin enggak ya tapi alhamdulillah mudah-mudahan ya ini perserta kita kemarin yang kita buatkan akun sudah 213 orang Pak Rijal 213 orang ya mudah-mudahan memang apa namanya semuanya nanti bisa lancar mengikuti kegiatan seleksinya Bapak Ibu yang ada di sini adalah calon top leader dari sekolah Bapak Ibu masing-masing Atau nanti menjadi calon top leader dari sekolah yang akan Bapak Ibu pimpin Jadi alangkah lebih baik kalau dari sekarang kita mulai membiasakan setiap informasi itu jangan sampai tertinggal Karena nanti akan merugikan diri kita sendiri Suaranya ngeresak ya Pak Rijal Enggak Ini ada yang menyalakan mix Oh iya Iya lanjut aja nanti saya sambil Iya Ya Pak Siapa ini Pak Ada apa Pak Kaitan dengan Dengan Pak siapa ini Pak Apakah Fik penggunaan Microsoft Timit apa Oh iya Baik Bapak Ibu Walaupun terputus-putus tapi saya menangkap ya Maksudnya tadi Untuk kaitan tes tadi Apakah pasti memakai Office 365 itu tadi kembali lagi saya katakan bahwa Kami tidak ada kaitannya dengan kepanitiaan Bapak Ibu Jadi kami dari tangsel atas undangan Bapak Ibu yang ada di sini Membantu untuk mempelajari Office 365 Seandainya nanti Apa namanya Office 365 ini ternyata tidak digunakan pun Yang namanya ilmu pasti tidak akan sia-sia ya Karena saat ini Bapak Ibu di jaman online seperti ini Office 365 itu sudah menjadi satu kebutuhan Apalagi nanti Bapak Ibu akan menjadi pemimpin Tadi saya katakan akan menjadi top leader Dimana kompetensi kita di dalam Office online Nanti Bapak Ibu akan bisa Berinteraksi Misalkan nyuruh kurikulumnya Tolong dong buatkan Ibu ini Nah Bapak Ibu bisa bekerja Di dalam satu lembar kerja Dalam waktu yang sama tanpa harus mengkopi Dan sebagainya Itu nanti semua akan ada di dalam Office online Jadi terkait apakah ini sudah pasti digunakan Atau tidak untuk tes Nah itu nanti silakan Bapak Ibu Tanyakan kepada panitianya Karena kami di sini adalah trainer dari Microsoft Yang membantu Bapak Ibu untuk mempelajari Microsoft online 365 Ya gitu ya Pak ya Oke Nah Bapak Ibu Di Kabupaten Pandeglang ini Alhamdulillah ya antusiasnya ternyata banyak sekali Pak Rijal Kemarin ada yang sudah wafri juga Ada yang ketinggalan dan sebagainya Memang mohon maaf Bapak Ibu Kalau yang tertinggal Sampai tadi malam kami masih tunggu Tapi kalau yang sudah pagi ini Takutnya juga Ketinggalan terlalu jauh ya Nanti juga membingungkan Nah silakan nanti Dibantu temannya yang belum belajar Nah Bapak Ibu Demikian Nah hari ini Yang akan kita pelajari Adalah Apa saja sih Yang ada di dalam office online itu Ini ada enggak suara Ada Pak Bapak Ibu Tampilan Bapak Ibu yang sekarang Ini adalah tampilan Microsoft Teams Jadi Nanti Bapak Ibu kan Kalau saya lihat Schedulenya itu Menggunakan meeting online nya Dengan Microsoft Teams ya Nah jadi Bapak Ibu nanti Masuknya Bisa seperti ini Ini adalah room meeting Yang dimiliki oleh Microsoft Teams Microsoft Teams itu Itu penggunaan datanya Paling hemat ya Pak Rizal ya Dibandingkan dengan Zoom Dibandingkan dengan Google Meet Dia paling hemat Paling kecil ya Makanya Direkomendasikan untuk Menggunakan Microsoft Teams Selain itu Bapak Ibu nanti bisa juga Kalau misalkan mau mengajar Bertemu dengan murid-muridnya Atau bertemu dengan MGMP nya Silakan dibuat meeting nya Karena kapasitas Peserta yang bisa masuk ke sini itu Sampai 250 orang Itu yang free ya Jadi Bapak Ibu bisa Bisa memasukkan banyak orang Dan juga tidak Terputus waktunya ya Waktunya bisa Bapak Ibu Jadwalkan sendiri Mau sampai jam berapa Jadi Enggak terbatas 40 menit Kemudian harus mengulang Mengulang lagi Itu tidak ya Nah jadi Tadi malam sudah saya sampaikan Silakan Bapak Ibu eksplor Masuk-masuk aja Kemana aja ya Suruduk-suruduk aja Enggak apa-apa Karena Kalau di office online itu kan Kalau kita salah Kita tinggal back ya Kalau kita Oh ternyata Saya enggak mau ke sini nih Tadi gimana caranya ya Tinggal ditekan tanda panah Balik aja gitu Kita akan kembali Ke jalan yang benar tadi Jadi Bapak Ibu Sama seperti saya Saya juga baru belajar Otodidak juga Belajarnya online juga ya Karena kemarin Bulusi di unmute dulu Saya tadi barusan Saya mute dulu Sekarang sudah? Sudah Oke Nah Bapak Ibu Kalau nanti seandainya Ada penjelasan kami Yang kurang jelas Bapak Ibu silakan Explore lagi Di Youtube itu sangat banyak Bapak Ibu Dari para trainer Microsoft itu Dari para fellow itu Juga banyak video-videonya Silakan Bapak Ibu Sama seperti saya Saya juga belajarnya Dari Youtube gitu Oh kayak gini Seperti ini Jadi Pertama kali saat kita belajar Prinsipnya adalah Jangan pernah takut Salah Jalan aja Nyuruduk aja Enggak apa-apa Salah juga kita kan Enggak dinilai ya Karena kita sedang belajar Kalau ternyata kita salah Ya tinggal balik Tekan panahnya Ke belakang lagi Oh kita akan ada di situ Jadi Dan Bapak Ibu yang Belum menguasai Teknologi pembelajaran Saya Saya Apa namanya Saya Himbau ya Saya tekan Kan mungkin Udah gak boleh anti lagi nih Sama yang namanya komputer Sama yang namanya internet Itu udah gak boleh anti Karena Kita ada di dalam Zaman digital seperti ini Walaupun nanti Bapak Ibu Menjadi kepala sekolah Bapak Ibu tetap harus mempunyai Kompetensi Di dalam Teknologi pembelajaran Jadi sedikit-sedikit aja Belajarnya gak apa-apa Minimal Bapak Ibu tahu Oh menggunakan email ini Seperti apa Oh menggunakan Apa namanya Kalau saya mau Menggunakan office online Seperti apa Ya Bapak Ibu ya Semangat ya Nah hari ini Kita Saya share screen ya Pak Rizal Ya Ini udah kebuka Nah ini tampilannya Bapak Ibu Yang sudah ada di office saya Nah ini sudah Bapak Ibu Boleh sambil membuka office 365 nya Atau nanti bisa mengikuti rekamannya Saya sudah disapa Selamat pagi ya Nah ini adalah Kemarin saya katakan Yang sudah kita Apa namanya Yang sudah kita unduh ya Bapak Ibu ya Ini file-file yang sudah kita unduh Nanti disini ada ya Ini file-file yang terkait Dengan tentu saja Dengan office online Nah disini Di pojok kiri Ini berurut Ini tampilannya beda-beda ya Bapak Ibu Ada mungkin yang tampilannya Di layar penuh Apa fitur-fitur ini Ada juga yang seperti saya ini Bapak Ibu gak usah khawatir Nanti sama kok ya Nah kalau misalkan ternyata Gak muncul Oh kemarin ada yang Nyari-nyari bu Dimana sih teamsnya gitu ya Apa namanya Kok saya gak ketemu gitu Nah ini nanti Bapak Ibu Tinggal mainin aja Tinggal di Tinggal di Naik turun Di scroll ya Atau kita Ketik Tanda Empat ini Kotak empat Ya Nah nanti dia akan muncul Seperti ini Bapak Ibu Ya Nah ini muncul seperti ini Nah ini adalah Aplikasi-aplikasi Yang Dimiliki Oleh Microsoft Office 365 Ya Nah kemarin juga Bapak Ibu Sudah saya suruh Ayo Bapak Ibu Buka-buka Ya jangan takut Ini sudah halal Dibuka-buka jadi silahkan aja Dibuka-buka Bapak Ibu Nah Di sini Nanti Bapak Ibu Banyak sekali ya Yang bisa kita gunakan Nah bedanya Office online Dengan office yang biasa Kita akan lihat Satu ya Bapak Ibu ya Saya contohkan Misalkan PowerPoint deh Ya Saya contohkan Satu PowerPoint Saya buka PowerPoint Nah Tampilan pada Office online Ini seperti ini Ya ini tampilan awalnya Ya Ini tampilan awalnya Nah Apa sih Bedanya Mohon maaf Bapak Ibu Yang suaranya Terbuka Tolong di mute Apa sih bedanya Dengan office yang biasa Bulu sih Ya bedanya Adalah Kalau office online Bapak Ibu Ini kita coba Ini nanti tema-temanya Bisa dipilih Kita coba pilih Presentasi kosong ya Saya pilih presentasi kosong Nah kita akan melihat Seperti apa sih tampilannya Ini saya sudah setting Bahasa Indonesia Oke Kita tunggu Seperti apa tampilannya Di office online Masih berjalan Ya Oke Nah Bapak Ibu bisa lihat Ini ada perbedaan Yang mencolok Antara office online Dengan office yang Biasa Ini saya pindahin ke sini Ya Office yang offline Ya Kita juga biasa menggunakan PowerPoint Ya dulu sih saya pakai Microsoft PowerPoint itu Udah biasa banget gitu Saya ngetik setiap hari di Word Ya terus saya juga biasa Apa namanya Bikin Excel itu Udah pekerjaan sehari-hari Apa sih yang membedakan Sehingga Microsoft 365 Ini jadi istimewa Ya Sehingga saya harus Belajar 365 Itu maksudnya apa sih Nah seperti ini Bapak Ibu Jadi ini tampilan Di dalam Microsoft PowerPoint 365 Yang paling membedakan Adalah di sini Di sini ada tanda share Ya Ada tanda share Artinya Berbagi Atau membagikan Mungkin kalau Di laptop Bapak Ibu Ada yang share Ada yang membagikan Nah ini nanti Ya Ini Tanda share ini Kalau kita klik Ya Kalau kita klik dia Nah Nanti saya akan mencoba Membagikan Biar Bapak Ibu Bisa mengisi ya Nah Di sini Akan muncul Tautan Yang bisa kita bagikan Sehingga orang lain Ya Tanpa mengkopi Akan bisa mengisi Akan bisa masuk Kedalam Lembar kerja Yang sedang kita kerjakan Ya Di sini ada pilihan Kirim tautan People in Guru Inovatif With the link Can view Ya ini karena saya Masih Masuknya Menggunakan akun saya Yang Guru Inovatif Nah ini Kalau kita pilih yang ini Berarti hanya orang Dalam satu organisasi Hanya orang dengan Satu domain Yang bisa mengerjakan Nah tapi kan kita pengen Link kita itu nanti Bisa dibagi oleh banyak orang Ya bisa di Akses oleh banyak orang Seperti kemarin Ketika Bapak Ibu Mengisi formulir Pendaptaran Itu kan saya buat Dengan Microsoft Form Ya Atau kalau Bapak Ibu Biasa membuat Google Form Seperti itu ya Nah ini maka kita pilih Di sini nanti Anyone Ya Nah ini seperti ini Nah sebelum ke sini Nanti ini membedakannya Sekarang saya Tutup dulu Nah kita lihat terlebih dahulu Fitur-fitur yang ada Pada PowerPoint yang dimiliki Oleh Microsoft Online 365 Di sini Bapak Ibu Ini ada Pilihan Backgroundnya Ini ada macam-macam Pilihan background Yang Bapak Ibu bisa pilih Ya Mau seperti apa Tergantung selera Masing-masing Ya Tergantung seleranya Masing-masing Misalkan saya pilih Yang ini aja deh Ya Nah Maka di dalam PowerPoint kita Tampilannya sudah cantik Seperti ini Bapak Ibu Ya Jadi kita tidak perlu lagi Mendownload PowerPoint ya Atau sampai membayar Gitu untuk PowerPoint Karena Microsoft Online 365 Sudah menyediakan Banyak template Ya Tinggal kita pilih saja Template-template yang mana Yang sesuai dengan selera kita Atau dengan kebutuhan kita Untuk Membuat presentasi Ya Ini saya contohkan Seperti ini Ya Nah kemudian Bapak Ibu Caranya bagaimana Caranya sama Seperti Kita menggunakan Office yang Offline ya Cara penggunaannya sama Ya Jadi yang membedakan Hanya pada Bagian share ini Saya akan coba Ya Ini Saya masukkan disini Misalkan apa nih Pelatihan ya Pelatihan M365 Bagi Calon Kepala Sekolah Kabupaten Pandeglang Oke Ini saya pilih yang ini Untuk judul Nah Ini sekarang tanggal berapa Tanggal Kemarin kita mulai kegiatan Tanggal 7 ya 7 Sampai 9 November 2020 Oke Nah Nah Kegiatan kita sampai tanggal 9 Oke Nah Bapak Ibu Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Mengisi Mengisi Di slide selanjutnya Kalau Saya bagikan Kalau saya bagikan Share point ini Ya Bapak Ibu Perhatikan caranya Pertama Ya Untuk Membagikan slide ini Ya Nanti Bapak Ibu Silakan isi Slide berikutnya ya Nah Misalkan disini kita balik Nah Bapak Ibu Nanti tinggal Menambahkan slide Disini new slide Ketik new slide Ya Ketik new slide Nanti pilih slide Ya Pilih slide yang mana saja Ya Di add slide-nya Nah Nanti Bapak Ibu Silakan isi Silakan isi Slide-nya Sesuai dengan Data Bapak Ibu Oke Saya kembali disini Jadi Bapak Ibu Nanti Saya akan mencoba Bapak Ibu Memasukkan data Bapak Ibu Kedalam slide ini Satu orang Membuat satu slide Link-nya Akan saya share Di Kolom chat Ya Oke Perhatikan Bapak Ibu Caranya ya Nah Kalau kita sudah Membuat presentasi Misalkan Bapak Ibu Ingin Aduh saya pengen Anak-anak nih Ngelihat wajah Anak-anak gitu Atau ingin menyapa Atau ingin memasukkan data Silakan Bapak Ibu Buat seperti ini Lalu Langkah yang Jangan sampai dilupakan Adalah Kita pergi Ke Share Ini Tanda share ini Tanda berbagi ini Jadi kalau untuk Penggunaannya Penggunaan bagaimana Memasukkan Menginsert Mendraw Membuat desain Ini saya rasa Bapak Ibu Semuanya sudah Hatam Saya tidak akan Bahas ini lagi Saya akan bahas Bagaimana kita Membagi tautan ini Kita klik Tanda share-nya Kita klik Tanda share Nah Kembali ke sini Tadi Bapak Ibu Seperti ini Kalau muncul People in Google Innovative Atau people in Igi Tangsel.org Itu berarti Hanya orang Dalam satu Organisasi Hanya orang Yang mempunyai Akun yang sama Yang bisa Membagi Atau bisa melihat Tautan kita Tetapi kan Kita ingin Berbagi Untuk semua orang Maka tanda Panah Ke kanannya Ini kita klik Nah Lalu kita pilih Yang anyone Kalau bahasa Indonesia Siapapun Siapapun Yang memiliki Link Maka kita pilih Yang anyone Atau siapapun Yang memiliki Link Maka dia Sudah Berganti Atau di sini Misalkan kita Mau Spesifik Hanya Ini hanya Anak murid saya Aja bulusi Sepuluh orang Yang lain Enggak boleh Maka kita bisa Membuat yang Spesifik Nah Kalau kita sudah Pilih untuk anyone Jangan lupa Di sini Order setting Pengaturan Tambahan Apakah kita Ingin orang itu Bisa mengedit Juga Kalau kita Ingin orang Juga bisa Mengedit PowerPoint kita Maka kita Beri tanda centang Di allow editingnya Ijinkan Mengedit Ijinkan Mengedit Kemudian di sini Ada set Expiration date Berarti ada Masa kadal Luarsanya Kemarin kan ada Seperti form Formnya kok Sudah ditutup Bulu sih Karena memang Saya batasi Waktunya Nah ini juga Kita bisa Batasi waktunya Jadi kalau Bapak ibu ingin Memberikan tugas Ke anak Nah ini Ibu tunggu Sampai jam 12 Karena setelah Lewat jam 12 Apa namanya Linknya akan tertutup Nah Bapak ibu bisa Di bagian setting ini Ini saya buka saja Kalau saya Saya apply Kita apply Ketik apply Kemudian Bapak ibu Apa yang harus kita Lakukan di sini Setelah kita Mendapatkan Anyone ini Kita Pilih yang Copy link Copy link Kita pilih copy link Ini kita Ini kita sudah Dapat link Copyannya Bapak ibu yang Suaranya masih Masuk Tolong di Mute Terima kasih Bapak ibu yang Suaranya masih Masuk Tolong di Mute Bapak ibu yang Suaranya masih Masuk Tolong di Mute Saya kembali ke sini Bapak ibu Tadi Oh hilang Oke Ini tadi Pip anyone Kemudian ini Ijinkan untuk Mengedit Lalu kita Klik apply Nah kita Pilih yang Tanda copy link Bapak ibu Atau salin link Copy link Atau salin link Kita klik Nah maka di sini Bapak ibu mendapatkan Link yang sudah Dikopy Maka kita Pilih salin Atau copy Kita klik lagi Nah kita copy Nah bapak ibu Link ini kan tadi Panjang Bapak ibu Kalau ingin Memendekkan link Caranya mudah Caranya mudah Ikuti nanti langkah saya Perhatikan Kita sudah klik Tanda copy Lalu bapak ibu Ke atas Ke tanda titik Tiga ini Kita pilih Tanda titik Tiga Pilih tab Baru Pilih tab Baru Kita klik Tab baru Nah di sini Bapak ibu Tinggal ketikan Apa yang mau Digunakan Untuk memendekkan URL nya Apakah bit.ly Apakah SID Atau KGG Kita pakai Misalkan Bit.ly Bit Nah ini Kita pilih Yang ini Boleh kita pilih Kita login Nah login nya Boleh pakai Akun yang Lain Bapak ibu Bisa pakai Google Boleh Ini yang sudah Masuk di bit.ly Akun google saya Saya pilih yang ini Pilih salah satu Akun Bapak ibu Tadi Nah Kemudian munculnya Akan seperti ini Bapak ibu Ini adalah Link-link yang Pernah kita buat Di sini Kalau bapak ibu Belum pernah buat Berarti di sini Masih kosong Kalau yang sudah ada Nanti di sini Sudah banyak Nah kita pilih Yang create Atau buat Kita klik di sini Lalu kita paste Tadi kan kita copy Sekarang kita klik kanan Lalu kita tempel Paste Jangan lupa Di Create Nah ini Ini bapak ibu Ini adalah link Yang sudah pendek Tadi kan panjang Sudah pendek Nah seperti itu Terus bulusi Saya pengen kasih nama Gimana ya Caranya supaya link itu Anak-anak tahu Oh ini ternyata linknya Punyanya bulusi ya Nah ternyata Kita bisa tinggal di sini Bapak ibu Di bagian customize Ini kita Backspace saja Lalu kita ganti Misalkan tadi apa Peserta ya Peserta Pelatihan M365 Pandeglang Misalkan Oke Oke kita save Nah di atas ini Sudah berubah Bapak ibu Namanya Dan tadi sudah ada Pemberitahuan bahwa Linknya sudah Diedit Sekarang saya Copy lagi Saya copy Tadi ada yang nanya Bulusi gimana caranya Supaya Apa namanya Kode kelas Atau link kita Itu bisa dibagikan Caranya gampang aja Bapak ibu Di sini kita copy Kita copy Sekali lagi Nah bapak ibu Bapak ibu bisa mengamati Di layar saya ini Kan banyak yang aktif ya Bapak ibu ya Ada whatsapp Ada gabung percakapan PowerPoint Presentasi Bitly Kita mau bagikan Ke grup whatsapp Maka bapak ibu Buka whatsappnya Ini whatsapp saya Jadi ketahuan ya Gak apa-apa deh Yang wafri-wafri Nanti kelihatan ya Kita buka whatsappnya Ini agak lola ya Bentar Whatsapp saya Sepertinya masih tertutup Atau saya bagikan Di kolom chat Ini ya Sebentar Saya bagikan Di kolom Oh ini dia Belah keluar Nah Bapak ibu Linknya Saya copy kan Di Nah Linknya saya copy kan Di Pelatihan Di grup whatsapp ya Bapak ibu ya Di pelatihan M365 Atau saya copy juga Ke Di ituan kita tadi Ini saya tutup Ini saya Oke Ini tuan saya ya Layar saya Kita kembali ke sini Oke Bapak ibu Ini saya copy Pak Rizal Oh ini sudah ada yang mulai mengisi asik Nah Bapak ibu bisa perhatikan ya Tuh Layar saya bergerak sendiri Saya enggak ngetik loh Simsalamim Abra Nah ini Bapak ibu Tim Cikesik Owen Gunawan Sudah mengisi Ayo yang lain Coba Bapak ibu mungkin Kalau di hp Agak Ini ya Agak Susah Karena bapak ibu harus Install PowerPoint Di hpnya Tapi kalau di hpnya Sudah ada powerpoint Sudah asik-asik aja Sudah bisa Tim Cikesik Owen Gunawan Sudah hadir Ini siapa lagi nih Yang sedang mengetik Dinas pendidikan Dinas pendidikan Rahmat Hidayat Dan Dinas pendidikan Kabupaten Pandeglang Rahmat Hidayat Sudah mulai Padahal Saya enggak Ngapain-ngapain loh Saya enggak ngetik loh Layar saya bergerak sendiri Nah Jadi bapak ibu Inilah salah satu Keuntungan Dari Office online ini Bapak ibu Kita bisa saling Berkolaborasi Kita bisa Menciptakan Interaksi Secara online Dengan orang lain Dalam satu waktu Bisa mengisi Dan tidak Mengganggu Yang lain Jadi kita enggak harus Nungguin teman kita Selesai dulu Baru bisa kita copy Dan sebagainya Enggak Enggak Mesti kayak gitu ya Bapak ibu ya Jadi bisa Kapan aja Waktunya Tinggal dibagi Linknya Jangan lupa Linknya itu Harus Dalam Pengaturan Saya ulangi Di sini Kita bagi Tanda share Perhatikan ya Bapak ibu Karena nanti Kalau salah pengaturan Maka linknya Enggak bisa Diakses Setelah Bapak ibu Pilih tanda share Di sini Pilih yang Anyone Atau siapapun Anyone Anyone with the link Atau siapapun Yang memiliki link Lalu pilih Allow editing Ijinkan untuk mengedit Dicentang Baru di apply Ya Disetujui Pilih link Copy link Nah Linknya tadi ya Jadi Di dalam office online ini Walaupun kita mengedit Linknya enggak berubah Bapak ibu Jadi kita bisa Memberikan link Yang sama tadi Walaupun isinya Sudah kita edit Ya bapak ibu ya Nah Seperti itu Untuk Office online Dalam Perbedaannya Dengan office Yang offline Ya Ini saya cek dulu Ini Wah sudah banyak nih Sudah ada Siapa Siapa ini yang sedang Mengetik Pak Mas Wadi Ini Sudah ada Cakep Kecamatan Patia Hadir Waduh Di Pandeglang Berapa kecamatan ya Bapak ibu ya Tim Cikesik Tadi Mana lagi nih Siapakah dia Harijal Ini tadi Ini tadi Ya Bapak ibu Nah itu Gampang kan Bapak ibu ya Jadi mudah Bapak ibu ternyata Untuk membuat Office online itu Ya mungkin Yang belum terbiasa Adalah Cara Membagikan linknya Itu gimana Ya Jadi Kita enggak usah Khawatir Kalau misalkan Kita tidak Apa namanya Tidak punya Waktu Misalkan Mengerjakan tugas Ya atau Bapak ibu sedang ada Di luar kota Tapi staffnya Atau Dapat tugas Untuk Membuat Powerpoint Ya silahkan Dibuat aja Seperti ini Ya Office online Bapak ibu Walaupun Dimanapun Bisa tetap Berpartisipasi Jadi Sekarang Kendala jarak Bukan lagi Menjadi satu kendala Bapak ibu ya Jarak bukan lagi Menjadi satu kendala Nining Yulia Ningsih Pandeglang Hadir Oke deh Saha Ada ini Edy Sabara Kecamatan Cimanggu Hadir Oke Pak Edy Siapa lagi nih Oh tadi Pulau Sari Ini ada yang kosong nih Ayo Yayan Iskandar Pak Mas Wadi Betul Nah Kecamatan Cibaliung Cibaliung itu Kayaknya yang kemarin Itu ya Cimanuk Hadir juga Cibaliung ada Cibaliung ada Ayo Bapak Gampang kan Pak Gampang gak Pak Mudah Mudah tuh Pak Mudah tuh Mudah tuh Cibaliung hadir Alhamdulillah Nulis hadirnya Nulis hadirnya di itu Pak Di powerpointnya Bapak Ibu Bapak Ibu Kalau ada yang nanya Bahasa Sunda Saya masih suka kago Karena Tiasa Sunda Gak bisa bahasa Sunda Cuma bisa denger-denger aja Nah ini Siti Aisyah Kecapatan Sumur Ujung Kulon Masya Allah Bu Siti Aisyah juga rajin banget nih Alhamdulillah ya Saya nanti Suatu saat Pengen main ke ujung Kulon Nah Bapak Ibu Itu untuk Office Online PPT Mudah ya Bapak Ibu Insya Allah Semua ilmu itu Kalau kita Kerjakan Kalau kita Ikuti sedikit-sedikit Pelan-pelan Insya Allah Dapet ya Bapak Ibu Belajarnya juga Gak usah Gak usah terburu-buru Gak usah Aduh gimana nih Sabar Santai Pelan-pelan Belum bisa Ulangi lagi Oh mungkin Tadi ada langkah-langkah Saya yang terlewat Ya diulangi lagi Ya diulangi lagi Seperti itu ya Mudah-mudahan Kalau gurunya juga Rajin-rajin Ya Insya Allah Nanti anak-anaknya Juga rajin deh Oke Bapak Ibu Untuk yang ini Slide-nya saya tutup dulu ya Ini saya Tutup dulu Slide PowerPoint-nya Nah Oke Bapak Ibu Sekarang Oke Bapak Ibu Nah Ini tadi Di dalam Microsoft Apa tadi ya PowerPoint ya Udah tua Kok baru ngomong lupa ya Microsoft PowerPoint Sedangkan di dalam Microsoft Office 365 Bapak Ibu Masih banyak Masih banyak Makanya Sebetulnya Kalau kita mau Pelatihan hanya dua hari Mungkin kurang ya Bapak Ibu ya Nah selebihnya Nanti Bapak Ibu bisa Explore sendiri Cari-cari Ini gimana sih ya Atau kok saya mentok ya Atau YouTube Adalah guru yang paling efektif Tahun ini ya Saat ini Karena Saya juga belajarnya disitu Nah Bapak Ibu Itu tadi untuk PPT online-nya Ya Saya masih tunggu loh Bapak Ibu Tadi link-nya Karena masih saya aktifkan Jadi Bapak Ibu yang belum mengisi link Nanti silakan diisi Tapi nanti Setelah materi berikutnya ya Jadi nanti setelah Materi kita selesai Jam Setengah 12 Bapak Ibu baru mulai Lagi mengerjakan tugas Sekarang kita lanjutkan Materi yang kedua Ya Siap Bapak Ibu Bisa saya lanjut Bisa dilanjut ya Bapak Ibu Ya Nanti Kita lihat Saya ngomongnya Kecepatan enggak Bu Enggak ya Sedang Sedang Ya siap Saya lanjutkan lagi ya Bapak Ibu Saya lanjutkan Oh saya kedengeran suara yang disitu Ya sekarang mikrofonnya dimatikan lagi Tes Nah sekarang Bapak Ibu Ini sebetulnya saya pengen ngajarinnya banyak loh Kalau ngeliat begini-begini itu kalau enggak dibagi Kayaknya aduh gimana ya Tapi nanti ya Bapak Ibu bisa Explore Yang sekarang akan saya ajarkan ya Jadi yang kami ajarkan Hari ini dan kemarin Membuat kelas Microsoft PowerPoint online Ya office online Dan Microsoft form Itu nanti ada tugasnya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Kalau sudah membuat tugasnya Nanti akan ada sertifikat dari kami Sertifikatnya tidak keluar Tetapi akunnya mah tetap bisa dipakai Ya hanya bedanya di sertifikat saja Ya karena sayang Bapak Ibu sudah belajar Ya enggak apa-apa Bunda masih bisa diisi Ya tapi sekarang Bunda Perhatikan materi yang lain Yang sekarang dulu Nanti Mbak Dazuhur Bunda bisa isi lagi ya Oke Sekarang kita buka Nih Bapak Ibu Buka yang tanda form Yang tulisan form Formulir Sebetulnya kalau form ini mah Ya kita buka aja dulu ya Buka dulu deh Biar enggak penasaran Nah Ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu Ini form yang sudah kita buat Yang sudah pernah Bapak Ibu buat Kalau belum pernah buat Berarti masih kosong Jangan galau Bulu sih kok tampilannya gitu Saya kok gini Ya atau enggak sama kan Kita mulainya enggak sama ya Saya mulainya sudah beberapa waktu yang lalu Jadi isinya sudah banyak Bapak Ibu baru mulai Jadi disini masih kosong Tapi nanti akan penuh nih ya Kemarin saya bikin polling Saya bikin form pendaptaran pelatihan ya Ada yang nanya Form yang mana ya Bu Nah yang ini nih ya Oke Nah Bapak Ibu Bapak Ibu tentu sudah sangat akrab Dengan Google Form kan Nah saya yakin semuanya sekarang Orang sudah pada bisa deh bikin Google Form Kalau Google punya Google Form Sedangkan Microsoft punya Microsoft Form Ya jangan sampai ketukar ya Bu terus saya pakai yang mana dong Bu Semuanya bisa dipakai Bapak Ibu Ya kalau Bapak Ibu ingin membuat Google Form Maka Bapak Ibu gunakan akun Google-nya Kalau Bapak Ibu menggunakan Microsoft Form Bapak Ibu gunakan akun Microsoft-nya Itu hanya untuk membuatnya ya Bapak Ibu ya Untuk membuat Kalau untuk mengisi atau untuk mengerjakan quiz Itu Bapak Ibu tidak perlu pindah-pindah akun Ya jadi Aduh kalau pakai Microsoft Form berarti harus Ngerjainnya pakai akun Microsoft dong Enggak ya Bikin Google Form berarti akunnya harus Google dong Enggak ya Jadi Tadi kuncinya di bagian Share Di bagian membagikan Saat kita membagikan itu Kita harus Atur siapa aja Yang bisa Mengakses Link yang kita berikan Oke lanjut ya Nah disini Bapak Ibu Di bagian quiz Oh disini ada tertulis quiz ya Jadi Kalau di Microsoft Form ini Pengaturannya langsung disini Mau kita pilih quiz baru Atau kita pilih formulir baru Kalau formulir baru Ini berarti sifatnya adalah survey Nah sedangkan kalau quiz baru Sifatnya adalah bentuk pertanyaan ya Nah coba kita lihat bedanya ya Bapak Ibu ya Sekarang kita coba cek dulu Bedanya Kita buka dulu yang formulir baru Nah ini formulirnya Nah seperti ini tampilan dalamnya Bapak Ibu Nah seperti ini tampilan dalamnya Ingat Ingat Di dalam Office online Itu akan selalu ada tanda bagikan Akan selalu ada tanda bagikan Karena ini yang nanti akan Bapak Ibu bagi Untuk orang yang mengisi form ini Ya Ini yang akan Bapak Ibu bagi untuk mengisi form ini Saya coba ya Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu isi lagi deh Saya Bikin Oh itu dulu Data Berbesar aja ya Data peserta Pelatihan M365 Pandeglang Deskripsinya boleh diisi Boleh enggak Silakan Sila Oh sesuai Sesuai Data Oke Nah untuk bisa Menambahkan Kita boleh tambahkan baru Nah Lalu disini akan muncul Seperti ini Bapak Ibu Silakan dimatikan mic-nya Bapak Ibu Nah muncul seperti ini Oke Kalau kita klik tambahkan baru Kita lihat apa yang terjadi Nah ini seperti ini ya Ketutup lagi dia Kita klik lagi tambahkan baru Maka disini akan banyak pilihan Bapak Ibu Apakah Pilihan ini bisa salah satunya adalah Pilihan ganda Nih kalau pilihan berarti nanti bentuknya pilihan ganda Apakah bentuknya teks Ataukah penilaian Ataukah bentuknya tanggal Kita lihat ada apa disini aja Ada apa aja disini Nah disini ada Peringkat Ada skala likert Ya kalau Bapak Ibu mengadakan survei Ada pengunggah file Ya kalau kita ingin ada file yang diunggah Misalkan Bapak Ibu silakan Masukkan best practice-nya ya Kemarin yang sudah ikut guru belajar kan Kita sudah suruh mengunggah tuh ya Nah ini seperti ini Nah ini untuk menambahkan bagiannya Nah ini kita tutup lagi Nah sekarang saya masukkan pilihan disini Pertanyaan Pertanyaan pertama Apakah Bapak Jangan ini Apakah Anda sudah Sudah melakukan Aktifasi akun At Gigi Sorry Gigi tangso.org Nah ini saya Nanti saya kirim Bapak Ibu jawab ya Tampilannya mana Tampilannya nggak muncul Bu Oh iya sebentar ya Dari tadi Mencari-cari Atau nggak ngomong Saya ulangi ya Bapak Ibu Dari mana tadi ketinggalannya berarti Dari awal Dari awal yang fall Oke saya ulangi ya Ini sekarang udah kelihatan Ada sekarang ada Belum 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 jangan jauh-jauh Sudah ada Oke Berarti saya Ya siap Berarti ini saya tutup dulu ya Biar saya Biar Bapak Ibu tahu Nanti saya begininya dari mana Oke Saya close Oke siap Nah Bapak Ibu Kalau tadi kita tutup Ini kan kita akan kembali ke sini ya Bapak Ibu Saat kita kembali di sini Maka kita pilih yang bawah Tulisan form Huruf F Lambangnya huruf F Klik form Nah dia akan muncul seperti ini Ketika kita mengklik form ini Maka di sini ada pilihan Apakah kuis baru Atau Mormulir baru Belum terlihat Belum terlihat Sudah bu Sudah bu Ada terlihat bu Sudah bu Iya Amin 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 Oke saya balik lagi ya Ini ya Sudah ya kelihatan ya Kalau sudah kelihatan Kisnya dimatikan lagi Biar gak denging Belum kelihatan Belum kelihatan Belum Sekarang coba saya tes Sekarang saya tes Tampilan layar saya sekarang apa Berarti yang gak kelihatan Kendala pada jaringan masing-masing ya Bapak Ibu Oke saya lanjutkan Di mute lagi Di mute lagi Biar hanya dimatikan lagi Biar hanya suara saya saja yang terdengar oleh Bapak Ibu Oke Suaranya dimatikan dulu Oke sudah ya Saya lanjut Nah disini Kita akan memilih yang formulir baru dulu ya Kita pilih formulir baru Sekali lagi Bapak Ibu Yang membedakan antara Tolong suaranya dimatikan Bu Biar suara saya gak ketiban Masih masuk nih Adek mamah kan lagi belajar Adek mamahnya tolong suruh matikan micnya dek Udah ya mati semuanya Oke Nah Bapak Ibu disini saya kasih judul tadi Tolong micnya dimatikan Bapak Ibu Data peserta M Oh pelatihan ya Pelatihan M 3 6 5 Pandeglang Oke Silahkan Isi data Anda Oke kita tambahkan baru Kita beri pilihan Apakah 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 Anda sudah Melakukan ya Melakukan Aktifasi Akun Igtangsel .org organization pilihannya sudah dan belum lalu kita di sini Bapak Ibu kalau memang pertanyaan ini harus diisi maka di sini berikan tanda harus diisi kita nyalakan, kita aktifkan oke, lalu kita buat pertanyaan baru, ini pilihan juga apakah Anda sudah displaynya oh gitu kenapa ya padahal di sini saya masih stop share bentar sedang oh gak ada lagi ya bentar ya sekarang sudah belum masih hidung 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 sudah oke 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 sekarang kita muncul tapi kita sudah sudah bu cuma ulangi lagi dari pilihan bu oh gitu siap mana tadi oke nah ini kalau misalkan kita klik tambahkan baru ini kan saya buat pertanyaan nanti itu sama kan seperti yang ini kita cek dulu apakah Anda sudah bergabung dalam kelas kelas dalam kelas kelas teams ya sorry kelas utama ya sorry kelas utama aja deh kelas utama itu berarti yang dibuat oleh Pak Rizal dan saya ya Bapak Ibu nah kemudian di sini pilihannya berarti sudah atau belum ya oke nah Bapak Ibu lihat bedanya kalau kita menggunakan Google Form ini kan tanda ini gak selalu aktif ya kita harus setiap pertanyaan harus kita berikan tanda harus diisi dulu tetapi kalau di Microsoft Form ini dia bedanya adalah tanda ini kalau kita sudah nyalakan sekali maka dia akan nyala terus makanya nanti kalau seandainya Bapak Ibu ada yang pertanyaannya tidak perlu dijawab maka ininya jangan lupa dimatikan ya atau sebaliknya kalau ada pertanyaan yang perlu dijawab ininya di tanda harus diisinya ini diaktifkan oke apakah Anda sudah bergabung dalam kelas utama sudah belum tambahkan lagi pertanyaannya misalkan apa motivasi oh ini jangan pilih ini saya tambahkan teks motivasi Anda mengikuti pelatihan ini oke ya nah ini sudah tiga ya Bapak Ibu kalau di laptop saya gak kelihatan yang lain kelihatan gak gitu nomor tiga gak jalan kelihatan kelihatan tapi tidak jalan Bu oh gitu sekarang sudah jalan belum nih belum 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 jalan kelihatan hanya nomor tiga saja Bu yang satu sama nomor duanya tidak oke harusnya sih atau kelihatan semua Bapak Ibu karena di data saya ini di layar saya jelas jadi mungkin kendalanya di jaringan Bapak Ibu ya masing-masing ya jadi Bapak Ibu kalau tak hilang di laptop masing-masing itu adalah kendala di jaringan Bapak Ibu masing-masing ya jadi kalau di saya kan kalau di Bapak Ibu tidak terlihat berarti kendalanya bukan pada saya tetapi pada apa namanya jaringan Bapak Ibu masing-masing oke ya tolong Pak Rizal di mute dimatikan suaranya Bapak Ibu Pak Rizalnya sedang ada kegiatan lain bukan gak ada Pak Rizal ya suaranya dimatikan Bapak Ibu biar gak rame nanti rekamannya kedekinannya berisik loh oke saya lanjut ya saya lanjut sekali lagi Bapak Ibu jika layar saya tidak jelas itu kendalanya adalah pada jaringan Bapak Ibu ya makanya kalau di saya sudah jelas sudah ada kalau di Bapak Ibu ada kendala berarti itu pada jaringan Bapak Ibu sendiri tolong yang suaranya masih aktif tanda mikroniknya di mute dulu supaya saya bisa lanjut ya saya masih dengar suara-suara masih ada suara motor oke ya nah siap nah Bapak Ibu ini bisa kita ganti temanya kita ganti temanya ini Bapak Ibu bisa pilih tema di sini saya misalkan pilih tema ini maka otomatis temanya akan berubah ya otomatis temanya akan berubah kemudian di tanda titik 3 ini Bapak Ibu ini ada tanda pengaturan ya terhadap nah kalau kita klik pengaturannya nah Bapak Ibu perhatikan ayo diperhatikan dulu jangan ngobrol dulu sebentar ya Bapak Ibu nah di sini di bagian pengaturan jangan lupa dipilih siapapun siapapunnya di klik siapapunnya di klik lalu di bagian kalau kita pilih hanya orang di organisasi saya maka yang bisa mengisi link itu hanya orang-orang tertentu ya tetapi kalau kita bagikan untuk siapa saja maka siapapun bisa melihat kemudian opsi untuk tanggapan terima tanggapan tentu saja ini harus dicentang tanggal mulai dan tanggal selesai ini tanggal mulai dan tanggal selesai ini yang bisa kita atur kalau suaranya dimatikan Bapak Ibu ayo saya belum lanjut kalau suaranya belum dimatikan ya suaranya dimatikan ya nanti saya kasih kesempatan deh oke opsi untuk karena ini nanti kalau Bapak Ibu salah ngaturnya Bapak Ibu nggak bisa di-respon file apa formnya ya nah disini ada opsi untuk tanggapan terima tanggapan kalau kita mulai kalau kita mau pakai tanggal mulai atau tanggal selesai maka disini tinggal diatur ya nah kalau kita mau menyesuaikan tanda terima kasih juga bisa kita atur ya misalkan terima kasih ya misalkan kita tambahkan selamat belajar oke oke nah seperti itu jadi untuk pengaturan Bapak Ibu yang utama adalah jangan lupa diganti menjadi siapapun yang memiliki tautan dapat merespon ya sekarang kalau Bapak Ibu mendengar respon suara saya tolong suaranya mikrofonnya dimatikan supaya suara saya tidak berdengi oke nah ini pengaturannya sudah ya sekarang kita bagikan kita bagikan caranya kita klik bagikan kita sudah pilih siapapun kita bagikan dengan ini salin ya salin kita salin lalu kita masuk tadi untuk memendekannya kita bisa buka tab baru kita pilih bit.ly kita pilih bit.ly.com masuk dengan google masuk dengan google masuk dengan akun google Bapak Ibu boleh pakai akun google create atau buat paste sorry create paste kita di sini lalu kita beri nama ya eh 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 aktifasi Sekarang sudah ya Kita copy Lalu Kita bagikan Saya bagikan lagi ke WA Nanti Bapak Ibu isi Saya mau lihat Siapa saja yang sudah belum Yang sudah Oke Masih lama nih loadingnya Kayaknya berat nih, banyak yang kebuka Sabar ya Satu, dua, tiga Oh ternyata dia mau tiga Kita tunggu dia loading Oh disini ada whatsapp saya, oke Oke Nah Oke Bapak Ibu Saya sudah membagikan Yang tadi kita buat Form yang tadi kita buat, silakan coba Bapak Ibu isi Saya lihat yang sudah Ngisi berapa orang, oke Ayo, diisi Lihatnya di WA ya Iya, di WA Apakah Anda sudah melakukan Oh sudah ada dua orang yang mengisi Sudah, sudah, sudah Siap, lanjut Gampang kan lah Belajar mah, gampang Gampang-gampang aja katanya Gampang, mudah insya Allah mudah Ada sepuluh orang yang sudah mengisi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak Saya naun Pak Saya Panana Suhana Bu Oh Panana Suhana Panana Suhana ini belum keluar Apanya Pak yang belum keluar Pak Jadi ini Bu, maaf Itu Terdaftar di Igi Igi Tangsel Ya Aku naun Belum mengeluarkan Akunnya sudah Pak, sudah saya share di grup atas nama Panana tuh Siapa deh Bapak lihat ke atas-atas deh Bapak ada di grup Oh ya, oke siap Silakan diaktifasi ya Pak Ya, maaf Bu Ya, enggak apa-apa Bapak Jadi tadi di Google Form Di Google Form Dari pengisian pertama dengan judul awal Kemudian kita memberikan animasi Backgroundnya di atas boleh Kemudian dari opsi Masing-masing pertanyaan dari opsi Itu kadang-kadang ada pilihan, kan Kak Setelah selesai Setelah selesai Kemudian ada link Ya Kadang-kadang linknya itu Kadang-kadang keluarnya gambar Twitter sama Facebook Oh Itu Bapak jangan pilih yang itu Pilihnya yang copy ya Ya, yang copy aja berarti ya Jadi kalau kita bagikan Copy kemudian di share Iya, bagikan Karena kalau kita pilih yang bagikan itu Memang dia munculnya ke situ Ke Twitter, ke Facebook Makanya pilihnya yang tanda itu, Pak Yang tanda rantai Saling berkait itu Tanda link Ya Karena kita biasa yang pakai Yang bergunakan adalah Google Drive Iya Google Chrome Jadi dalam Google Drive penilaian Iya, Google Chrome Jadi Google Drive Pilihan lainnya Kemudian kita pilih Iya Ada Google penilaian Itu banyak pilihannya Iya Kemudian kita yang biasa pakai itu suar Iya, Pak Memang kami juga di sini Juga masih menggunakan Google Classroom ya Tetapi memang Setiap aplikasi Atau setiap platform itu Punya keunggulan masing-masing Punya kekurangan Bisa saling melengkapi Nanti bisa tinggal Bapak Make and match aja Yang mana yang mau dipakai ya Karena Apa namanya ya Semua tadi punya kelebihan Dan kekurangan masing-masing Yang nanti mana Memang yang umum kita gunakan Ya Google Chrome ya Yang mudah gitu Tetapi Microsoft Form ini Juga gampang kok Pak Kalau sudah lancar Ini sudah 62 orang yang mengisi Jadi gini Ibu Iya Pak Nana Halo Iya Pak Mohon maaf Jadi permasalahan untuk ke depan ini Kalau yang lebih jelas dan detailnya ini adalah Cara pengisian ketika kita ujian Yang kita gunakan Apakah kita pakai seperti ini Kemudian apakah kita sudah linknya sudah dikasih Itu yang bermasalahan Kita masuk pas pelaksanaannya Itu yang dikhawatirkan itu Ya Bu yang Mohon maaf ini Ibu Karena diimpan ke ini Karena kita turjuannya Ketika kita mau yang kaya Iya betul Nah Iya Pak Nana Makanya dari di awal Saya katakan bahwa Saya kami disini Dari tim IGI Tim Microsoft Tidak berkaitan dengan Kegiatan seleksi Bapak Ibu Jadi bentuk nanti Apakah yang mau ditanyakan itu Di Bada saat seleksi itu Apakah menggunakan Platform yang bagaimana Saya juga belum tahu ya Pak Karena kan sifatnya masih khasnya gitu Tetapi disitu Kalau enggak salah Kemarin yang di-share oleh Satu-satunya rekan-rekan Itu ada Perintah untuk mempelajari Microsoft Teams Ya Jadi teman-teman yang Teman-teman yang Pengen tahu Tentang belajar Microsoft Teams ini Kemudian menghubungi kami gitu Jadi sifatnya disini adalah Kami bukan ditunjuk oleh Panitia Untuk mengadakan Pelatihan ini Tetapi ini adalah Murni inisiatif Dari Bapak Ibu Untuk Belajar Nah kami Kebetulan karena Kami punya sertifikat Sebagai trainer Maka kami bisa Belajar Bersama Bapak Ibu Jadi Apakah nanti yang dipakai Ini yang dipakai Enggak ya Saya enggak tahu Pak Karena itu sifatnya kan Panitia ya Jadi disini adalah Alurnya adalah Bapak Ibu mau pelatihan Pelatihannya disuruh Belajar Microsoft Teams Terus nyari guru Saya hari ini Dengan Pak Rizal Adalah sebagai gurunya Yang diundang Bapak Ibu Untuk melajar Microsoft Teams Begitu ya Bapak Oh iya Makasih Ibu ya Informasi Sami-sami Pak Nana Jadi ada tambahan lagi sedikit Jadi ada kolaborasi Apakah kita seperti Menggunakan AKM Yang akan kita gunakan Kami ini Yang pakai Yang notabene Ujiannya ini Pakai Sudah pakai laptop UNBKnya Siswanya Dengan aplikasi AKM Karena kemarin Sudah dua kali pertemuan Dengan Kementikbud Kita do meeting Bahkan Asesmen Kriterium Minimal Jadi Caranya itu Kita sudah diberikan Dalam Pilihan ganda Apakah Sama Tidak Dengan Dengan Tim Microsoft ini Di grup Sarah Oh gitu Ya baik Bapak Untuk Penggunaan ya Bapak Mungkin itu nanti Tergantung kepada Sang ini ya Apa namanya Jadi Di dalam aplikasi itu Kan banyak Pak ya Tetapi Kalau untuk Yang biasa kita gunakan Misalkan saya Menggunakan Google Form Untuk membuat quiz ya Atau Google Atau Microsoft Form Untuk membuat quiz Itu nanti tergantung Kepada pihak Dari Penyelenggara gitu Jadi saya tidak bisa memastikan Apakah ini nanti Yang dipakai ini loh Gitu ya Karena sekali lagi Tadi saya katakan Ketika kita belajar Ya Office online ini Yang membedakan Adalah Dengan Office Yang offline adalah Kita bisa berbagi Kita bisa membagikan link Yang bisa diakses oleh Banyak orang Nah nanti Kalau misalkan Untuk ujian AKM Seperti apa Bentuknya seperti apa Ya Apakah menggunakan Microsoft Form ini Saya juga Tidak bisa Memastikan Bapak Ibu Karena itu tadi Kami bukan Bagian dari situ Apalagi yang urusannya Dengan kementerian Nah tetapi Bapak Ibu Microsoft Form ini Microsoft online ini Saat ini Sudah menjadi kebutuhan Bapak Ibu Karena Dengan Microsoft online Bapak Ibu bisa Berinteraksi Bisa interaktif Sebetulnya Yang Fitur-fitur yang ada Di Microsoft online 365